Intro Ya selamat datang di channel tau gak tempat segala informasi yang belum kamu tau Oh iya kali ini kita akan bahas hal-hal yang tabu yaitu pornografi Kita akan bahas pornografi di Jepang Ya pornografi di Jepang ternyata merupakan hak yang bebas dan legal Bebas disini dalam artian memproduksi baik berupa film, majalah, buku, foto, alat peraga yang dijual dan didistribusikan Untuk film Jepang memiliki industri yang sangat besar Mereka memproduksi banyak film dan diminta hati di seluruh dunia Karena fantasi serat ceritanya yang cukup radikal Tabir industri ini akhirnya dikuat dan dibeberkan Semua yang berada di balik pembuatan film ini Yuk kita simak fakta-fakta berikut ini Tapi sebelumnya Mohon di subscribe terlebih dahulu Terima kasih Ya yang pertama manipulasi video porno Seringkali kita menjumpai film porno Jepang yang menceritakan adegan pemerkosaan atau hubungan seks di tempat umum Ternyata itu hanya manipulasi saja Dan semua yang ada disitu merupakan settingan yang seolah-olah dibuat asli Suasana yang mereka buat juga sama seperti dalam pembuatan film pada umumnya Mereka juga memakai figuran yang berperan seperti orang awam Jika benar akan dikenai hukuman sesuai undang-undang di sana 2. Gairah palsu Sebenarnya dalam bercinta wanita tidak berisik seperti di film-film porno Jepang Namun akan terlihat aneh jika melihat film porno tanpa suara apapun Dan untuk merangsang otak kita Maka pemeran pun dibuat seolah-olah mengalami gairah yang luar biasa Rekayasa ini digunakan agar film tersebut menarik perhatian para penggemarnya Walau terkadang agak berlebihan dalam berteriak namun ada aja yang menyukainya 3. Tahan bercinta selama berjam-jam Di Jepang wanita selalu menjadi pemeran utama dalam film porno Dalam sebuah adegan digambarkan seorang wanita yang bertahan dalam bercinta Namun sebenarnya hal tersebut tidaklah benar Faktanya adegan tersebut juga dishooting per frame yang kemudian digabung Seolah-olah pemeran utama terlihat sangat kuat Semua film dibuat dengan menggunakan teknik yang sama pada film biasa 4. Pornografi legal Kejahatan seksual rendah Sangat mencengangkang Meski pornografi dilegalkan disana Ternyata angka kejahatan seksual sangat rendah Norma yang menancap erat di Jepang Membuat sedikit orang untuk melakukan hal tersebut Pasalnya mereka akan dianggap sebagai orang gila jika nekat berbuat seperti itu Tak ada maniak berbuat nekat akibat kecanduan film porno Sehingga aman-aman saja bagi pelaku industri Kejahatan seperti ini juga hukumnya yang sangat berat Terlebih bagi orang Jepang hal ini sangat tidak umum disana 5. Pemerkosaan Cerita-cerita film porno Jepang memang banyak sekali fantasinya Salah satunya adalah adegan pemerkosaan Penggambaran yang mereka lakukan seolah-olah benar dan sang korban menyukainya Hal tersebut adalah bohong besar dan acting saja Agar menjadi bumbu cerita yang wow 6. Wajib Sensor Setiap gambar ataupun film berbahagia pornografi di Jepang Dibajibkan untuk disensor Jika tidak maka akan mendapatkan sanksi yang berat hingga ancaman penutupan usaha Namun tetap saja ada jalur belakang yang muncul film tanpa sensor Hal ini jadikan bisnis oleh para yakuza untuk mereka yang menginginkannya Untuk urusan harga pastinya lebih dari film yang dijual di tokoh dan proses transaksinya yang lebih ribet Ya itulah sekedar informasi saru dan tabu Tapi kita pengen tahu-tahu saja Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah ini Terima kasih telah menonton